Pirsah dalam sepekan terakhir, kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua semakin sadis. Tercatat 4 orang tewas ditembak oleh KKB. Inilah video detik-detik warga di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua ketika bersembunyi dari kejaran kelompok kriminal bersenjata KKB. Dalam video berdurasi 28 detik itu, terlihat sejumlah wanita sambil memegang seorang bayi bersembunyi di dalam kamar mandi rumah warga. Terdengar jelas suara tembakan dari kelompok kriminal bersenjata yang cukup dekat. Tak hanya itu, sepekan terakhir ini, kelompok KKB telah menewaskan 4 orang. Yaitu 2 orang guru di Kampung Julukoma, seorang tukang ojek, dan seorang pelajar SMA di Kampung Ulodi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Tak hanya itu, KKB juga membakar sekolah dan rumah warga di Distrik Beoga. Mereka juga merampas bahan makanan warga setempat. Kampungan Papua, Erjenpo Matius Fakiri mengatakan, Satgas Penindakan telah tiba di Puncak dan akan melakukan olah TKP di Distrik Beoga. Teman-teman dari Satgas Nemangkawi, dari Satgas Gatim juga sudah sampai sana untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian, yaitu seperti kita akan melakukan olah TKP dulu terkait dengan pembakaran dan pembunuhan yang terjadi. Yang berikut, kita sudah menyusun juga rencana kegiatan lanjutan untuk melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Distrik Beoga. Kalau mereka bergeser, kita akan melakukan pengejaran.